Intro Menyapa anda semuanya dalam program Bible Everyday Mari kita lanjutkan pelajaran rohani kita Dan kita sudah tiba di 2 Samuel Fasal yang kedua Ibu bapak saudara semuanya Raja Saul mati Dan ketika Raja Saul mati otomatis ada sebuah kekosongan Jabatan Raja untuk memerintah Israel Memang ada anak Saul yang bernama Isiposet Yang dia menyatakan dirinya sebagai Raja atas Israel Tetapi ibu bapak saudara semuanya orang-orang Yehuda Lebih pro kepada Daud Itu sebabnya orang-orang Yehuda mengerapi Daud untuk menjadi Raja Maka di titik ini kita mengerti bahwa Daud menjadi Raja atas Yehuda Dan belum atas seluruh Israel Daud menjadi Raja atas seluruh Israel Baru dicatat di Fasal yang kelima Setelah Daud mengalami serangkaian proses Setelah Daud perang ke sana kemari Baru akhirnya di Fasal yang kelima Dia diurapi menjadi Raja atas seluruh Israel Apa yang kita bisa pelajari dari hal ini Ternyata cara Tuhan mengangkat Daud pun Itu tidak serta-merta Cara Tuhan mempromosikan Daud tidak langsung seketika Daud dipercaya menjadi Raja atas Yehuda dulu Atas wilayah yang tidak begitu besar Dibandingkan dengan seluruh kerajaan Israel Tetapi kita melihat bagaimana Daud begitu setia Dengan tugas dan tanggung jawab Sekalipun hanya memerintah kepada Yehuda saja Maka kita bisa belajar dari hal ini Bahwa ketika kita menginginkan sebuah promosi daripada Tuhan Belajarlah setia dengan promosi yang mungkin kecil Belajarlah setia dengan kepercayaan yang mungkin tidak besar Tetapi kalau kepercayaan itu datangnya daripada Tuhan Lakukanlah dengan setia Karena Tuhan ingin melihat Apakah ketika kita setia dengan perkara kecil ini Kita melakukan dengan sungguh-sungguh lebih dulu Dan ketika kita setia dengan perkara kecil Percayalah akan janji firmanya Orang yang setia dengan perkara kecil Dia akan dipercaya dengan perkara yang lebih besar Ibu bapak saudara semuanya Dan Daud membuktikan akan hal itu Dia tidak langsung memerintah Israel Dia hanya memerintah kepada orang-orang Yehuda lebih dulu Tetapi lihat kesetiaan Daud Lihat kualitas Daud Maka ada waktunya promosi dari Tuhan itu terus berlangsung Sehingga Daud semakin naik, semakin naik, dan semakin naik Alkitab menyatakan keluarga Daud semakin kuat Dan keluarga Saul, yaitu Esi Buset Itu menjadi semakin lemah Sehingga akhirnya pun kedudukan raja atas seluruh Israel Jatuh ke tangan Daud Ibu bapak saudara semuanya Problem kebanyakan orang adalah Dia inginnya instan Dia inginnya cepat Kalau menjadi nomor satu Dia ingin secara cepat Dan benar-benar menjadi nomor satu Dia tidak mau melewati tahapan-tahapan tertentu Kegagalan banyak orang adalah Dia tidak mau memulai dari anak tangga yang paling bawah Padahal kalau kita tidak memulai dari anak tangga yang paling bawah Bagaimana mungkin kita bisa mencapai anak tangga yang paling puncak Itu sebabnya kualitas kita justru terlihat Ketika Tuhan percayakan perkara-perkara kecil lebih dulu kepada kita Daud jelas terbukti Dia sangat setia dengan perkara-perkara kecil Anda masih ingat awal Daud dia diukur rapi menjadi raja Dia tidak langsung sombong Dia tidak langsung pongah seolah-olah dirinya adalah raja Sebaliknya ketika dia diukur rapi Akhirnya Tuhan percayakan dia mengembalakan bangsa Israel Dimulai dari orang-orang Yahuda dulu Lalu kemudian meluas sampai seluruh orang Israel Hari ini mungkin apa yang ada di tanganmu masih kecil Mungkin hari ini promosi yang didapatkan Itu mungkin belum promosi puncak Masih hal-hal sepele Masih hal-hal remeh yang ada di tangan kita Pertanyaannya apakah kita cukup setia dengan hal itu Kalau Anda setia percayalah Tinggal tunggu waktu saja Promosi Tuhan pasti datang bagi kita Tuhan memberkati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!